Intro Nah, ketipu lagi deh Ini masih lilin tau Kira-kira ini jubuannya gimana ya Kita liat aja yuk Nah, ini dia nih yang mencuri perhatian saya Lilin berbentuk ice cream Halo lagi Sudah bersama dengan Effie, pemilik kursus Tristar Saya udah gak sabar mau belajar membuat lilin dengan bentuk ice cream ini Kalau tadi saya sudah melihat aplikasi raksasa seukuran manusia Sekarang, giliran lilin hias yang bisa mempercantik rumah nih Langsung aja ya Bahan dasar lilin hias ini adalah bahan kimia bernama parafin Lelehkan lilin dasar atau parafin dengan api kecil ya Lalu bisa dicampur dengan pewarna lilin Pilihan kami pun jatuh pada warna cerah Agar lebih menarik perhatian Tunggu hingga lilin mengeras nih Supaya bisa aplikasikan warna dasar untuk selanjutnya Wah, bagus Nah, setelah didiamkan selama 15 menit, hasilnya jadi kayak gini Yang tadinya warna bening, sekarang jadi seperti pekat Eits, tapi belum selesai Ini mesti ditambah warna lagi Yuk, kita buat yang lain lagi Warna berani saya pilih untuk lapisan atas Selanjutnya, kita buat ek serutnya yuk Lilin dasar atau parafin dilelehkan Lalu diaduk sampai lilin hancur dan mengeras Kalau sudah jadi seperti ini Yuk, taburkan di bagian atas Hmm, mirip banget ya Seperti es krim asli Sedikit tips nih Kalau ingin mencairkan lilin Api jangan terlalu besar dan jangan ditinggal-tinggal ya Karena bahan-bahan tersebut cepat sekali mencair Seperti yang kita tahu, lilin bentuknya biasa kan Api sekarang bisa dibentuk dengan kreasi sejantik ini Tapi, fungsinya sama-sama untuk penerangan kok Bu, biasanya buat apa, bentuk apa lagi Dengan meroboh kocek 600 ribu rupiah Kita bisa mendapatkan ilmu membuat 4 tema lilin hias Kita bisa buat sendiri Aneka lilin hias berbentuk buah Makanan yang menggugah selera Serta bunga yang cantik-cantik Makanan yang menggugah selera